Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ibarat mengapit Remdorf Terdapat dua waterjet yang sanggup melesatkan Zaha Dengan kecepatan renang maksimum 7 knots Dan kecepatan jelajah 5 knots Saat melaju di darat Kecepatan maksimum rampur dengan bobot 30 ton ini Yaitu 70 km per jam Berperan utama sebagai EPC Bekal persenjataan yang dibawa Masih dirana senapan mesin berat M2HB kaliber 12,7 mm Atau pelontar granat Kaliber 40 mm Namun kedua opsi persenjataan tersebut Pastinya tak dioperasikan secara manual Melainkan sudah mengacu Ke remote control weapon system Kubas senjata dipasang pada sisi kanan lambung Tepatnya di belakang posisi mesin Belajar dari desain LVTP-7 Yang dikenal handal untuk operasi amfibi Maka bagian lambung Zaha MAF Sudah silet Serta desain lambung hidronamiknya Terdiri dari aluminium armor Yang kuat namun ringan Secara keseluruhan Bobot MAF juga mirip dengan LVTP-7 Yakni 30 ton Prototip Zaha MAF Pertama kali diperlihatkan pihak pabrikan Di ajang International Defense Industry Fair Atau IDEF 2019 Yang dihelat di Istanbul, Turki Rampur ini harus menjamin Pendaratan yang aman bagi pasukan marinir Membawa secepat mungkin pasukan ke pantai Dan kemudian Rampur dapat berkolaborasi Dengan kendaraan lapis baja lainnya Dalam sebuah operasi pendaratan amfibi Demikian kata Nelkert General Manager dan CEO FNSS FNSS akan membangun sampai 3 prototip Zaha MAF Dimana beberapa prototip diperlukan Untuk pengujian yang akan dilakukan secara ketat dan bertahap Dimana kesuksesan pada uji prototip pertama dan kedua Akan dilanjutkan ke prototip ketiga Di antara uji yang akan dijalankan seperti uji apung Kecepatan melaju di air Dan performa rampur dalam melahap medan berat di permukaan Pada prototip ketiga Rampur dengan konfigurasi tempur Harus lolos dalam uji renang di danau dan laut Setidaknya dibutuhkan waktu minimal 1 tahun Agar Zaha MAF siap diserahkan kepada user Jerih payah FNSS Sudah barang tentu mendapat dukungan dari pemerintah Dimana sudah menanti order Untuk memproduksi 27 unit Zaha MAF Untuk Korps Mariner Angkatan Laut Turki Dengan perincian 23 unit varian EPC Dua unit varian komando Dan dua unit varian recovery vehicle Dan kabar terakhir yang kami dapatkan Pada akhir tahun 2021 ini Zaha MAF akan melakukan uji kualifikasi akhir Karena punya karakter yang mirip dengan LVTP-7 Pihak FNSS Safunma Menyebut bahwa Zaha MAF cocok untuk memenuhi kebutuhan Korps Mariner TNIAL Maklum, sampai saat ini jumlah LVTP-7 di arsenal Korps Mariner Hanya 15 unit Artinya memang ada peluang pengadaan di masa depan Apalagi FNSS sudah punya kerjasama strategis Dengan PT Pindad Yang kini memproduksi medium tank Harimau Nah, bagaimana kawan-kawan? Apakah kalian setuju jika Zaha MAF Hadir untuk melengkapi arsenal Korps Mariner? Silahkan beri komentar Anda pada video ini Sekian dulu update berita alutsista dari kami Nantikan konten-konten merek lainnya Hanya di channel indomiliter.com Sampai jumpa dan salam komando! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!